Mengenakan gamis hitam, Bunda Yusniana memenuhi Undangan Silaturahmi Warga Mandi Angin yang menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1437 Hijriah. Peringatan Tahun Baru Islam yang dikemas dalam tablik akbar ini dihadiri ribuan warga Mandi Angin. Tampak hadir Wakil Bupati Sarolangun Fahrul Rozi bersama para ulama dan tokoh masyarakat. Di momen hangat kebersamaan ini, penasehat BKMT Provinsi Jambi Hajah Yusniana mengajak warga Mandi Angin untuk terus menggelar peringatan Tahun Baru Islam dan menjadikan perayaan ini sebagai agenda rutin. Momen untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Warga Mandi Angin pada peringatan ini juga mengungkapkan kebahagiaannya, dapat bertemu langsung dengan Bunda Yusniana. Warga juga menitipkan salam kepada calon Gubernur Jambi HBA. Bagi warga Mandi Angin, HBA dan Bunda Yusniana adalah teladan bagi mereka. Di saat ini, haruspun dari masyarakat Mandi Angin khusus ini sangat baik. Karena ini sudah jadi contoh selama pemimpinannya selama 5 tahun ini. Merajut silaturahmi dengan meningkatkan uhwah Islamia menjadi tema yang diangkat pada peringatan Tahun Baru Islam kali ini. Peringatan juga mengundang Ustadz Kondang Inayah yang memberikan tausia agama seputar peringatan 1 Muharam 1437 Hijriah. Hangat kebersamaan dan kerinduan menghiasi momen bersalam-salaman serta foto bersama antara warga Mandi Angin bersama Bunda Yusniana.